selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk mengedit videonya disini kalian hanya memerlukan aplikasi kinemaster saja jika kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan sebelum kalian mengedit videonya kalian sediakan dulu 2 mentan video seperti berikut ini oke jika mentahan video sudah kalian langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke langsung saja untuk langkah yang pertama kalian buka aplikasi kinemasternya kemudian buat proyek video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 lalu disini kalian masukkan 2 mentahan video yang sudah kalian sediakan oke jika sudah dimasukkan seperti ini langsung aja kalian simpan videonya oke jika video sudah tersimpan langsung aja kalian balik ke menu awal kinemasternya nah disini langsung aja kalian buat proyek video baru lagi dengan aspek rasio 1 banding 1 lalu disini kalian masukkan video yang barusan kalian simpan oke jika sudah dimasukkan seperti ini kalian klik aja videonya lalu pilih menu bagian sini kemudian aktifkan sama dengannya dan kalian zoom aja videonya seperti ini nah kira-kira seperti ini jika sudah kalian centang lalu disini kalian ubah kecepatan videonya kalian klik aja lalu pilih kontrol kecepatan kemudian kalian ubah menjadi 0,5 kali jika sudah kalian centang kemudian disini kalian simpan lagi videonya oke jika video sudah tersimpan kalian balik ke menu awal kinemaster lagi oke disini langsung aja kalian buat proyek video baru lagi dengan aspek rasio 1 banding 1 lalu disini kalian pilih latar kemudian pilih yang hitam dan kalian atur aja durasi yang hitam ini menjadi 8,8 detik oke jika sudah diatur menjadi 8,8 detik kalian centang kemudian kalian pilih media lagi lalu pilih latar lagi dan disini kalian pilih warna sesuai selera kalian untuk contohnya disini saya pilih warna yang putih kuning, merah, dan biru disini kalian bisa ubah warnanya ya kalian klik aja lalu pilih bagian sini kalian atur aja warna sesuai selera kalian oke jika warna sudah kalian atur disini kalian klik aja transisinya yang bagian sini ya yang nomor 2 sini kalian klik lalu pilih yang classic transition dan pilih yang crossfet kemudian untuk durasinya kalian pilih 2 detik kalian klik lagi transisi yang selanjutnya lalu pilih yang sama yaitu crossfet dan untuk durasinya menjadi 2 detik pokoknya kalian kasih aja efek transisi crossfet ke semua transisi ya kecuali playhead yang pertama nah disini itu durasinya masih pendek-pendek ya kalian bisa panjangkan lagi oke jika sudah seperti ini kalian geset ke awal video nah disini langsung aja kalian klik lapisan kemudian pilih media lalu kalian masukkan mentang video yang terakhir kalian simpan oke jika sudah dimasukkan kalian klik aja menu bagian sini dan pilih yang ini jika sudah kalian centang lalu disini kalian geset ke bagian akhir latar hitamnya nah disini di detik 8,8 detik ya jika sudah kalian klik aja lapisan videonya lalu kalian klik ikon gunting dan pilih bagi di playhead oke jika sudah disini kalian cari aja bagian di emote yang kedua ya cari aja yang sebagiannya seperti ini seperti di emote pertama ini kalian cari aja oke jika sudah ketemu kalian klik aja lapisan videonya lalu pilih ikon gunting dan kalian pilih pangkas ke kiri playhead nah jika sudah disini kalian geser aja lapisan videonya kalian pasin aja sampai ke awal lapisan latar yang kedua ya kita cek dulu apakah udah pas atau belum nah oke disini punya saya sudah pas ya jika sudah pas seperti ini kalian klik aja lapisan video yang kedua atau yang sebelah kanan sini lalu kalian geser ke bawah menunya dan pilih kunci chroma jika sudah kalian aktifkan kemudian untuk warnanya disini kalian pilih yang hijau jika sudah kalian centang kemudian disini kalian atur aja persenannya nah kira-kira seperti ini jika sudah kalian centang dan otomatis hasilnya akan seperti ini oke jika sudah seperti ini tinggal kalian tambahkan back sound saja untuk link back soundnya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan lalu disini kalian tinggal simpan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati